Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya Pikiran saya menyatakan, hei Perdinan, kau akan habis Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak Allahmu kuat Jadi, jangan samakan Allahmu dengan Allahmu Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Ferdinan Hutahain Yang akhirnya jadi tersangka dan ditahan di baris krim Polri terkait cuitannya Allahmu lemah Karena cuitan dari Ferdinan ini menjadi trending di Twitter Banyak orang yang menanyakan, banyak orang yang bertanyakan apa maksud Ferdinan Hutahain Ini mempublish hal-hal yang ini sensitif Karena menyangkut Allah, menyangkut Tuhan Allahmu lemah, Allah ku kuat Ini kan berarti membanding-bandingkan Allah dan ini tentu menyingkung agama orang lain Karena menyangkut Allah ini adalah menyangkut keyakinan, menyangkut agama Dan ini bisa menimbulkan kegaduan dan berpotensi keonaran tentunya Karena di media sosial sudah rame Nah, jangan sampai ramenya di media sosial itu akhirnya menjadi aksi turun ke jalan Dan ini akhirnya menimbulkan kegaduan Nah, karena itu pihak kepolisian cepat meindah dalam waktu 24 jam ini sudah selesai Dan Ferdinan Hutahain ditapkan jadi tersangka dan ditahan di Baris Rimpolri untuk 20 hari ke depan Dan tentunya Ferdinan punya hak untuk membela diri Dengan cara melakukan pra-peradilan Dan pihak kepolisian ternyata juga sudah siap untuk menghadapi Kalau Ferdinan ini melakukan gugatan pra-peradilan Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari suara.com teman-teman Ferdinan Hutahain resmi tersangka dan ditahan di Baris Krim Polri Penyidik Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Krim Polri resmi menetapkan Ferdinan Hutahain sebagai tersangka Ferdinan ditetapkan tersangka buntut kicauan Allahmu lemah Karo Penmas Divisi Umas Mabes Polri Brikjen Pol Ahmad Ramadan Mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa saksi ahli dan mengantongi dua alat bukti Menaikkan status dengan tersangka kata Ramadhan di Baris Krim Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan Senin 10 Januari 2022 malam Selain ditetapkan tersangka, penyidik juga memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Ferdinan Dia ditahan di rutan Mabes Polri Ditahan mulai malam ini ujar Ramadan Ferdinan sebelumnya berharap kasus ujian Allahmu lemah yang menjeratnya bisa diselesaikan baik-baik Sebab dia mengklaim pernyataan itu diutarakan untuk dirinya sendiri Tak bermaksud menyerang pihak atau kelompok manapun Hal itu disampaikan Ferdinan saat ditanya kesiapan dirinya Jika akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Krim Polri Dia mengatakan dalam agenda pemeriksaan hari ini akan menjelaskan maksud pernyataannya itu Dia berharap kasusnya diselesaikan secara baik-baik Harapan kita semua tentu masalah ini selesai dengan baik-baik Kata Ferdinan di Baris Krim Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan Senin 10 Januari 2022 Jadi harapan Ferdinan itu teman-teman cuitannya itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan baik-baik Mungkin itu yang dimaksud oleh Ferdinan Utahain Jadi dirinya tidak dipenjara atau menjadi tersangka Dan pihak kepolisian tentunya punya alasan yang kuat sehingga menetapkan Ferdinan sebagai tersangka Dan ini adalah cara yang baik-baik juga menyelesaikan masalah teman-teman Karena apa? Cuitan yang disampaikan Ferdinan ini berpotensi untuk menimbulkan keontaran ini yang bahaya Karena itu tepat kalau Ferdinan itu dipenjara Sesuai dengan harapan dari Ketua KNPI Haris Pertama Yang menginginkan supaya Ferdinan itu ditahan Karena ini berpotensi menimbulkan keonaran Oke kita lanjutkan teman-teman Dalam kesempatan itu Ferdinan juga mengklaim telah membawa barang bukti Berupa riwayat penyakit yang dideritanya Dia berdalih riwayat penyakitnya itu menjadi latar belakang Kenapa dirinya bisa melontarkan pernyataan Allahumulemah Wow Dia membawa barang bukti bahwa dia punya riwayat penyakit teman-teman Sehingga apa yang ia sampaikan Allahumulemah itu Ada kaitannya dengan penyakit dari Ferdinan Itu klaim sepihak dari Ferdinan Dan tentu polisi tidak hanya menerima klaim dari Ferdinan Tetapi juga dari ahli sosiolog, ahli bahasa, ahli hukum Kemudian ahli IT, ahli agama kan dikumpulkan Dimintai keterangan terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ferdinan Dan semua mengarah bahwa apa yang disampaikan Ferdinan ini berbahaya Dan akhirnya Ferdinan ditahan Dan itu saya pikir juga Cara menyelesaikan dengan baik-baik Nah, mudah-mudahan Ferdinan ini juga baik-baik saja di tahanan Saya membawa salah satu bukti riwayat kesehatan saya Yang memang inilah penyebab bahwa yang saya sampaikan dari kemarin Bahwa saya itu menderita sebuah penyakit Sehingga timbulah percakapan antara pikiran dengan hati katanya Lebih lanjut, mantan politisi Partai Demokrat itu juga mengklaim bahwa Pernyataan Allah melemah semata-mata diutarakan Untuk dirinya sendiri, dia lagi-lagi berdalih Jadi yang dilihat itu adalah Pihak kepolisian adalah ucapan dari Ferdinan Atau tweetan dari Ferdinan Itu yang dinilai Polisi tidak akan melihat bahwa ini adalah percakapan pribadi Tidak seperti itu Karena sesuatu itu Kejadian itu dinilai dari fakta Faktanya bahwa Ferdinan menulis tweetan seperti itu Itu yang dinilai kemudian Akhirnya menetapkan Ferdinan menjadi tersangka dan ditahan Bukan karena faktor percakapan pribadi antara hati dan pikiran Itu kan alasan dari Ferdinan Penyidik cyber barisrim Polri sebelumnya Telah meningkatkan status perkara kasus ini pada tahap penyelidikan ke penyidikan Peningkatan status perkara dilakukan usai penyidik Memeriksa sejumlah saksi, ahli hingga melaksanakan gelar perkara Karupen Mas Divisi Umas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan Berdasarkan hasil gelar perkara Penyidik menyimpulkan telah menemukan adanya unsur pidana Di balik pernyataan Ferdinan Allahmu lemah Hasil gelar perkara memutuskan menaikkan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan Kata Ramadan di Mabes Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kamis 6 Januari 2022 Ramadan menyebut penyidik telah memeriksa 5 saksi dan 5 ahli Beberapa ahli yang diperiksa diantaranya ahli bahasa, sisiolog, ahli hukum, pidana, ahli AIT hingga ahli agama Nah itu teman-teman terkait Ferdinan Hutan yang akhirnya jadi tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian Baris Kirim Polri Dan pihak kepolisian tentu punya alasan kenapa harus menahan Ferdinan Ada alasan subjektif dan objektif Subjektifnya adalah dikhawatirkan pihak Ferdinan itu melarikan diri Kemudian menghilangkan barang bukti Kemudian mengulangi lagi tindak pidanya seperti itu Itu adalah alasan subjektif Kemudian alasan objektifnya bahwa Ferdinan itu diancam lebih dari 5 tahun penjara Karena itu ditahan Jadi alasan objektifnya seperti itu Dan memang publik banyak berharap supaya Ferdinan itu dikasih pelajaran Misalkan ditahan atau seperti apa Dan akhirnya memang Ferdinan harus menghadapi itu semua Harus ditahan dan mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan Walaupun sebelumnya Ferdinan sudah mengatakan bahwa Apa yang disampaikan ke publik itu Tidak ditujukan kepada kelompok tertentu Dan ini adalah percakapan pribadi Yaitu imajiner katanya Percakapan imajiner antara hati dan pikiran Ferdinan Nah tapi apapun alasannya yang disampaikan Ferdinan tentu Itu akan di cross check oleh pihak kepolisian Dengan menghadirkan ahli tadi teman-teman Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli sisiolog, ahli undang-undang ITE Kemudian ahli agama Nah dari lima ini akhirnya disimpulkan bahwa Apa yang disampaikan Ferdinan tentu ini sangat berbahaya Dan akhirnya ditetapkanlah Ferdinan ditahan Kemudian jadi tersangka Dan pihak Ferdinan tentu punya upaya hukum kalau tidak terima ditahan Misalkan melakukan kegugatan pra-peradilan Ini masih punya ruang Dan di pra-peradilan nanti teman-teman Akan dibuktikan apakah Ferdinan ini layak untuk ditahan atau tidak Jadi masih ada upaya hukum untuk Ferdinan Itu pun kalau Ferdinan menggunakan upaya itu Tetapi kalau tidak menggunakan upaya hukum Ya ada saja proses di kepolisian Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh Merasa ada yang diserang Dan bahkan orang-orang tertentu Yang selama ini suka selalu menggunakan kata Tabayun, tabayun Ternyata tidak tabayun Tetapi malah ikut-ikutan mempelintir Tidak apa-apa Sekali lagi saya tegaskan Tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu Agama tertentu Kaum tertentu Atau orang tertentu Itu adalah dialog imajiner Antara pikiran dan hati saya Yang memang kebetulan Kemarin saya sedang banyak beban Tapi tidak apa-apa Saya minta maaf kepada siapapun Yang merasa cuitan saya mengganggu Atau membuat siapapun tidak nyaman Tapi intinya bahwa itu adalah Dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Bukan menyerang siapapun Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain Allahmu, Allahku Karena kita punya Tuhan yang satu Jadi tidak mungkin Saya bicara seperti itu kepada siapapun Kecuali kepada diri saya sendiri Saya harap dengan ini Semua bisa mengerti, memahami Dan saya ucapkan terima kasih Salam sehat selalu Semoga sejahtera dan bahas